Intro Baik masih dalam program acara hidup sehat pemirsa Kalau tadi kita sudah membahas ya tentang fungsi dari ginjal tersebut Nah kali ini kita akan membahas penyebab sering kencing di malam hari Nah pemirsa jika anda juga ingin menyediakan makanan bagi ibu hamil Agar mendapatkan kenaikan berat badan yang ideal selama kehamilan untuk menjamin pertumbuhan bayi Kini telah hadir healthy family catering degisi Dan anda juga bisa menghubungi kalau anda di malam pemirsa ini kontak personnya Menghubungi 0341 470 963 atau 0341 476023 Atau handphone 083 840 25 845 Kemudian ini ada emailnya juga degisi catering at konsultan.com Instagramnya bisa anda follow di degisi catering Atau berada di Surabaya ini pemirsa juga ada juga hubungi Nailis atau Vivi Di 083 85 68 72 331 Atau Instagramnya degisi underscore catering Atau yang di bawah ini pemirsa ya Baik langsung saja saya juga ingin bertanya selanjutnya ini Berbicara mengenai sering kencing terutama di malam hari Apakah faktor-faktor yang mempengaruhinya ini dokter? Baik selamat sore kembali para pemirsa Kita mulai dengan apa faktor yang mempengaruhi kita ini kencing Tadi dari ginjalnya Sekarang dari segi Jadi faktor yang kencing di malam hari Kencing terutama kencing di malam hari Ini ada dua faktor Yang pertama produk yang mempengaruhi produksi urina Seperti tadi yang sudah saya paparkan Dan yang kedua adalah kemampuan untuk menahan kencing Ada orang yang tidak bisa menahan kencing Jadi isinya geser ya kan Jadi atau malah ngombol Sekarang kita mulai dengan produksi urina Yang meningkatkan produksi urina Contohnya yang meningkatkan produksi urina Contohnya minuman yang terlalu banyak minum Pasti kita tahu kalau kita terlalu banyak minum Kita pasti akan banyak kencing Lalu minum kopi Minum minuman yang beralkohol Nanti kita bahas kenapa kok kopi Kenapa kok alkohol bisa meningkatkan kencing Kemudian kencing manis Kita tahu orang kencing manis itu gejalanya sering pipis Dan kencingnya ada gulanya Nanti kita akan terangkan Kenapa bagaimana kok sampai orang kencing manis itu bisa sering kencing Kemudian penggunaan obat-obatan Yang untuk mengurangi cairan Tekanan darah tinggi Odem, bengkak itu Ada diuritika Ada obat-obat lain Nanti kita harus tanyakan kepada dokter Tapi nanti sebagian saya singgung Kemudian odem Odem itu bengkak Kemudian gangguan tidur Nah gangguan tidur yang disebabkan oleh ngorok Kalau depresi Ada kepikiran Putus asa Nggak bisa tidur Atau nyeri yang menaun Nyeri Nyeri selinu di sendi-sendi Nyeri karena penyakit kanker Dan sebagainya Dan kemudian Faktor stres Nanti stres Kenapa kok stres Itu juga gencing-gencing Kenapa kita kalau mau ujian kok sering gencing Misalnya Kemudian ini ada penurunan kemampuan menahan gencing Misalnya kandung keminya mengalami infeksi Atau ada kanker Pada usia lanjut Biasanya kontrol Kontrol untuk kencing Buli-buli ini Menjadi agak menurun Sehingga misalnya Tentunya akibat daripada pembesaran prostat Atau wanita karena melahirkan Nanti kita bahas Lalu kemudian ada penekanan Dari kandung kemih Orang yang gemuk Atau wanita yang hamil Yang sudah menjelang melahirkan Itu kepala bayinya Udah Janinnya udah masuk ke panggul Maka biasanya akan sering gencing Dan kemudian ini ada stroke Penyakit stroke Kelayanan bawah Salak Yang diminum Jenis minuman apakah Yang langsung mempengaruhi Produksi urin Oleh ginjal ini Dauter Baik Kita lihat Jadi yang sering Di malam hari Yang pertama adalah Cafein Kita bicara mengenai Cafein dulu Cafein ini Kopi yang paling digemari Kita lihat Cafein ini Hanya pada coffee Pada teh hijau Juga ada cafein Cuma sedikit Pada coke Itu juga Teh Kemudian pada espresso Juga ada Kemudian Red ball Red bull ini Red bull ini juga ada Kemudian pada Drip coffee Kopi yang ditetaskan Tapi ada Ada yang dinamakan 51 50 juice Ini adalah Cafein yang concentrated Yang sangat concentrated Yaitu dalam 30 cc 500 mg Padahal Satu Kopi yang diseduh Itu per 30 cc Hanya 20 mg Jadi ini 25 kali Daripada Dalam satu 30 cc itu 25 kali Lebih pekat Cafeinnya Ini Kenapa Kok sampai Kalau minum kopi Kok sering kencing Yang pertama adalah Karena tekanan darahnya Meningkat Biasanya kalau kopi Termasuk tekanan Menuju ke ginjal Kalau ginjalnya Tekanannya meningkat Maka Filtrasinya Atau penyaringannya Juga menjadi lebih Banyak Jadi kan itu kencing Yang kedua Mengganggu penyerapan Natrium Jadi Ginjal Jadi kan saya katakan Salah satunya Setelah disaring Maka cairan itu Sebagian diserap kembali Yang diserap kembali Ini juga Natrium Garam untuk natrium Diserap kembali Kopi ini Menahan Natrium Supaya jangan diserap kembali Sehingga karena natriumnya Dasar kembali Maka dia keluar Ikut Air Airnya keluar Natriumnya juga ikut keluar Jadi Jadi natriumnya keluar Airnya juga ikut keluar Jadi begitu Ini yang kopi Yang kedua Alkohol Kalau kita minum alkohol Sering pipis Selain cairan Alkohol itu mengandung Misalnya bir Atau apa itu Sering mengandung cairan Tapi juga Ini alkohol menekan Hormon anti diuritik Yaitu hormon Yang dikeluarkan Tadi oleh Pelenjar hip Itu Yang menekan Supaya tidak kencing Jadi kalau hormonnya Ini ditekan oleh alkohol Maka pipis terus Kan? Jadinya begitu Kita sering mendengar Keluruan penderita diabetes Yakni sering kencing Apalagi di malam hari Ini adakah hubungan Antara kencing banyak Dengan penyakit diabetes Atau meningkatnya Kadar gula dalam darah Dokter Baik Kita lihat dulu Di gambar ini Ini gambar Sketsa Daripada Ginjal kita Ini darah yang masuk Ini darah yang keluar Ini darah Ini darah Ini darah Ini ada ginjal Ini kayak ada penyaringnya Dia akan disaring disini Ini akan keluar jadi urinal Yang dibawah ini kuning Kuning ini Menunjukkan produksi Dari urinal Urinal kan Tadi saya katakan Untuk membuang kan Untuk membuang Sisa-sisa Pembakaran Obat Racun dan sebagainya Ini disini Ada sebagian Ini di dalam keadaan Ini disini Dalam keadaan normal Maka sebagian Diserap kembali Masuk ke dalam Bumbu udara Sehingga hasilnya Satu hari Menghasilkan Satu sampai dua Liter Kalau kencing manis Gimana Kalau kencing manis Sekarang terbalik Terjadi poli uri Kencingnya sering Banyak Kencing dan banyak Namanya beser Jadi ini Banyak yang Ini kalau lihat Panah yang biru Lebih besar Yang di atas Sekarang panah birunya Lebih banyak di bawah Jadi banyak yang Diserap Diserap itu Dijadikan kencing Ini kan jadi urina Jadi banyak cairan Yang tidak jadi Masuk ke dalam pembulu darah Tapi masuk ke dalam Saluran yang membuat Urina Sehingga urina Menjadi lebih dari Dua setengah liter per hari Ini Jadi Gula yang tinggi Itu menyebabkan Darah itu Banyak dibuang Karena tidak bisa Mengangkut Tidak bisa mengangkut Gula ini tadi Gula ini kan harusnya Ada pengangkutnya Kalau terobanya Pengangkutnya Tidak bisa Maka tidak bisa Diamkut kembali ke darah Jadi kembang Akibannya Gulanya ada di dalam Kencing Karena gula ada di dalam Kencing Air juga ikut di situ Maka jadinya Banyak Lalu namanya Kencing manis kan Kencing yang ada Gulanya kan Nah itu Baik Kemudian selain Keterbatasan ginjal Untuk menyerap Kembali gula Yang berlebihan Tersaring di ginjal Adakah faktor lain Yang menyebabkan Penderita diabetes Sering kencing Dokter Baik Selain tadi Karena gula darah yang tinggi Lalu Banyak Kencing Juga yang pertama Karena ginjal Daripada Penderita kencing manis Sering terganggu Fungsinya Rusak Jadi hati-hati Kencing manis itu Yang ditakutkan Salah satunya adalah Komplikasi kerusakan Fungsi ginjal Yang kedua Sering terjadi keradangan Terutama di Kandung kemeh Di buli-buli Ini yang menyebabkan Karena keradangan Kemudian Sering pipis Pipisnya panas Dan sebagainya Kemudian Gangguan saraf Pada pencerita diabetes itu Sarafnya Baik bungkusnya Maupun isi sarafnya Dua-duanya sering terganggu Sehingga Perintah dari otak itu Tidak bisa sampai ke Tidak bisa masuk ke dalam Sampai ke organ-organ Dari buli-buli Dari uretra Sehingga Karena tidak sampai Perintahnya Maka ini Tidak ada kontrolnya Jadi Sebenarnya-benarnya Kencing Karena Untuk menahan Kencing itu Tidak bisa Karena harusnya Ini ada kandung kemeh Buli-buli Ini ada keluar Menurut uretra Ini ada klepnya Nutup Nutup ini bisa disadari Maka kita kadang-kadang Namanya ngempet Ditahan Itu karena di perintah Perintah Tahan tutup Ini perintahnya Tidak jalan Tahan buka Kencing Itu maksudnya Kemudian Kita juga bisa melihat Penderita kencing manis itu Penderita kencing manis itu Sering kali Me Haus Karena haus Minum Karena minum Pipis Karena pipis Haus Karena haus Minum Karena minum Pipis Jadi gitu terus Muter terus Kemudian yang terakhir Ada obat-obatan Karena biasanya orang Kencing manis itu Sistirahat dengan Hipertensi Tekanan darat tinggi Dan itu dikasih obat Beberapa Tidak semuanya Tidak semuanya Beberapa obat Hipertensi Bisa Memacu Produksi Daripada Urine Atau mengganggu Fungsi Daripada Kandung kemih Untuk menahan cairan Oke Baik Ini berbicara Mengenai pengaruh obat Terhadap Sering kencing Bisa diberikan Contoh Bagaimana Dan obat-obat Yang dapat memengaruhi Sering dan banyaknya Kencing itu Dokter Baik Kita lihat gambar Samping ini Ini adalah Kandung buli-buli Ini adalah Prostat Ini laki-laki Ini ada dasar panggung Yang merah Ini ada uritra Di sini ada klepnya Dibuannya ada klepnya Kita bisa nahan Bisa ngempet Jadi obat Yang membuat Produksi urina tinggi Yaitu diuritik Yaitu membuat Memang kencing-kencing terus Lalu ada obat-obat Hipertensi Yang menyapakannya Kencing Yaitu misalnya Obat-hipertensi Yang dikatakan Kalsium channel blogger Nanti masih Mesti tanya dokternya Kemudian Obat-obat Anti-depresi Obat-obat Yang pelemas otot Jadi kalau ototnya Dibuat lemes Sekarang kontrolnya Ototnya dilemes Jadi akhirnya airnya Sering keluar Kemudian Obat anti-alergi Itu juga Menyebabkan Otot-ototnya Jadi lemes Kemudian Yang ini Klep ini Biasanya diganggu oleh Alpha blocker Jadi alpha blocker Adalah obat Yang justru Sekarang dipakai Dulunya obat-ipertensi Sekarang dipakai untuk Malah Pada prostat yang besar Yang kencingnya kurang lancar Dikasih ini Bisa lancar Jadi obat itu Menambah produksi Daripada urinu Baik dokter Ini pembahasannya Menarik sekali ya dokter ya Tapi Harus dilanjutkan nanti Baik pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah Di sini Tetap di hidup sehat Karena selapas pariwana Pertama ini Kita akan kembali Hadir untuk Anda Tetap di hidup sehat